Intro Bagi sebagian besar warga Indonesia, si Manis Jembatan Ancol merupakan sosok legenda masyarakat yang cukup dikenal. Apalagi kisah meninggal penasarannya ini diangkat ke layar televisi pada tahun 90-an. Dan seperti halnya di Indonesia yang mempunyai urban legend seperti si Manis Jembatan Ancol, negara-negara lain juga mempunyai sosok wanita menyeramkan yang identik dengan kisah misteri. Dan pemirsa, inilah sosok wanita menyeramkan di berbagai negara versi on the spot. Korea Selatan dikenal dengan keunggulan kosmetiknya. Dan seiring berkembangnya K-pop, kosmetiknya pun menjadi kian populer. Namun ada sebuah fakta mencengangkan di baliknya. Ternyata sebuah urban legend mengerikan muncul akibat dari keinginan untuk tampil lebih cantik yang dikenal dengan kosmetik sesame. Diceritakan pada suatu waktu, ada wanita yang sangat tergila-gila dengan kecantikan. Sang wanita mengikuti satu cara agar kulitnya menjadi semakin mulus dengan menggunakan metode biji wijen. Namun yang terjadi kemudian bukan mempercantik, metode menempelkan biji wijen ini malah memperburuk kondisi kulitnya. Seluruh tubuhnya menjadi menyeramkan. Karena kulitnya memerah dan muncul bintik-bintik hitam seperti biji wijen sedang tumbuh di dalamnya. Wanita ini akhirnya menjadi gila. Untuk membantu anaknya, sang ibu mulai mencongkel biji wijen dari dalam tubuhnya. Akan tetapi anaknya malah meninggal dunia. Thailand memiliki banyak cerita urban legend. Dikisahkan pada 1850-an, Mai Ngak adalah istri seorang pria bernama Thit Muck. Sang suami harus pergi mengemban tugas membela negaranya berperang saat ia tengah mengandung. Selagi suaminya pergi berperang, Mai Ngak melahirkan anaknya tanpa dibantu siapapun. Mai Ngak mengalami pendarahan hebat yang menyebabkan ia meninggal bersama dengan bayinya. Sepulang dari tugas berperang, sang suami tidak mengetahui bahwa istri dan anaknya telah meninggal. Ia tidak tahu sosoknya ia temui adalah sosok arwah penasaran dari istri dan anaknya. Keluarga dan teman-teman Thit Muck sudah berusaha memberitahu bahwa istri dan anaknya telah meninggal. Namun Mai Ngak malah membunuh siapapun yang coba memberitahu Thit Muck. Akhirnya, seorang pendeta muda berhasil mendamaikan arwah penasaran Mai Ngak. Arwah Mai Ngak pun menyerah dan ia diubah menjadi sebuah bros yang konon sampai sekarang disimpan oleh keluarga kerajaan Thailand. Berikutnya adalah urban legend yang dikenal dengan nama Zashiki Warashi atau disebut juga dengan Zashiki Boko. Legenda sosok wanita menyeramkan ini persis seperti anak-anak, yaitu nakal dan suka bermain. Sosok Zashiki Warashi selalu terlihat berkeliaran di dalam rumah seseorang. Menurut kepercayaan masyarakat Jepang, kedatangan Zashiki Warashi sebagai pertanda bahwa keluarga tersebut sudah mendapat keberuntungan atau kekayaan. Namun jika kedatangan Zashiki Warashi tidak diharapkan atau bahkan diusir, maka keluarga tersebut akan mendapat musibah di kemudian hari. Salah satu kamar di Hotel Modern Rio Kulfuso di Ninohe, Prefektur Iwate, dipercaya menjadi tempat tinggal asli Zashiki Warashi. Percaya dan ingin mencoba melihat Zashiki Warashi, mereka dapat mengunjungi salah satu ruangan di hotel tersebut, yaitu area Kindai Ichi Onsen. Konon, Zashiki Warashi akan menampakkan dirinya tepat pada saat tengah malam tiba. Benarkah demikian? Tidak ada yang tahu pasti. Berikutnya adalah La Yorona. Dalam bahasa Indonesia, La Yorona berarti wanita menangis. Sosoknya adalah legenda yang sangat populer di Meksiko dan Amerika Tengah. La Yorona sendiri adalah seorang wanita cantik bernama Maria yang membunuh anak-anaknya dengan menenggelamkan mereka. Setelah melakukan hal tersebut, Maria langsung bunuh diri. Berdasarkan cerita, setelah kematiannya, jiwa Maria ditolak di depan pintu surga karena tidak membawa serta ketiga anaknya. Ia lalu turun kembali ke bumi untuk mencari anaknya. Karena sedih tak bisa menemukan buah hatinya, sosok Maria ini selalu menangis di setiap perjalanannya. Dan terkadang masyarakat mengaku melihat sosok La Yorona di malam hari. Sampai saat ini, banyak orang tua memperingatkan kisah ini kepada anaknya agar tidak nakal dan selalu patuh terhadap orang tua jika tidak mau dikunjungi oleh La Yorona. Selanjutnya adalah urban legend yang dikenal di Rusia dan Ukraina. Sosok wanita menyeramkan ini memiliki ciri khas berambut panjang dan sering terlihat di atas pohon. Berdasarkan cerita masyarakat, sosok Rusalka meninggal saat dirinya membawa anak yang tak diinginkan atau saat melahirkan anak yang tak diinginkan. Sosok Rusalka juga identik dengan wanita yang tewas di dekat air. Ia akan muncul dari permukaan air atau terlihat di atas pohon pada malam hari. Babayaga adalah urban legend di Eropa Timur. Bagi masyarakat Ceko, Polandia, dan Slovakia, Babayaga dieja dengan jensi Baba. Di Slovenia, nama Babayaga dibalik menjadi Jagababa. Sedangkan di Rusia, Bulgaria, Ukraina, dan Belarusia, Babayaga diterjemahkan sebagai Babayaha atau Babajaha. Namun yang pasti, Babayaga ini adalah tokoh antagonis karena ia akan terbang untuk menculik anak-anak kecil dan kemudian akan memakannya. Sampai saat ini, kisah Babayaga masih diceritakan secara turun-temurun. Harionago Harionago, yang juga dikenal sebagai Hariona, adalah sosok wanita menakutkan dalam mitologi Jepang. Secara harfiah, namanya berarti perempuan berduri. Harionago disebut sebagai seorang wanita cantik dengan rambut sangat panjang dan berujung lancip seperti duri. Harionago mampu mengerakkan rambutnya untuk menjerat pria. Saat sosok ini menemukan seorang pria muda, ia akan tertawa. Dan jika pemuda tersebut berani ikut tertawa, Harionago akan menunjukkan rambut berdurinya yang mengerikan dan langsung menyerangnya. Dan pemirsa tulah urban legend berupa sosok wanita menyeramkan versi on the spot. Ternyata jaman sekarang masih ada yang percaya bahwa epilepsi merupakan guna-guna. Bagaimana dengan penyakit kusta dan gangguan kejiwaan? Apakah juga diakibatkan oleh ilmu hitam? Saksikan informasi selengkapnya, sesaat lagi hanya di on the spot Kamis Misteri. Terima kasih telah menonton!